Jadi tanpa kita pindah kaki kanannya ke depan Ini udah cukup penceng nih Tapi kalau kita bagian di sebelah kiri Tangan kita ini bukan di kiri Tapi tangan kita tetap di kanan Jadi pada saat kita mukul Ini kita dapetnya overhead Tuh Usaha kan tajam ya teman-teman Kanan Oh tuh Kiri tuh garis gak tuh Kanan lagi Celetuk Bisa juga diceletuk nih Tuh Halo guys welcome to my channel again Dan hari ini gue mau ngetutor smash silang Jadi kalau smash lurus kan udah biasa Terus gimana caranya buat smash silang Mungkin banyak kalian yang udah bisa smash silang Tapi smashnya itu selalu ngambang terus ke elop Nah gue bakal kasih tau Tutorialnya hari ini Untuk smash silang Dia lebih banyak ke praktek Jadi gue langsung praktek aja Teorinya nanti aja setelah praktek Let's go Sekarang gue udah ada di posisi kanan Dan gue mau smash silang ke posisi di sebelah kiri Ya mungkin kalian gak bisa lihat arah bolanya Tapi mungkin kalian bisa lihat gerakan Gue Ya contohnya untuk smash kanan seperti ini nih Smash silang ke kanan Ya itu silang ke kanan Garis lo gitu Sekarang ke kiri nih Ya ke kiri Silang Ya kira-kira dari smash kanan dan kiri gue ini Perbedaannya apa yuk Gue kasih kalian Waktu deh 10 detik buat menjawab Kira-kira kanan dan kiri gue bedanya apa Selain Ya beda arahnya memang Kalau ke kiri ya ke kiri Ke kanan ke kanan Tapi dari gerakannya beda apa yuk Nah kalian pasti gak tau kan Nikir semua kan Karena memang Perbedaannya itu Sedikit tidak terlihat Tapi sebenarnya Sangat-sangat berpengaruh Kalau kalian tau teorinya Makanya kebanyakan dari pemula-pemula Dia hanya bisa silang Kebanyakan Pukulan silang kanan sini nih Sedangkan yang kirinya itu susah Kenapa bisa begitu Karena memang bedanya disini nih Kalau kita di kanan Ya Tangan kita itu kan di kanan Jadi buat silang kesitu itu lebih mudah Ya apalagi kalau dapat bola sini Itu kadang kakinya gak perlu pindah juga gak apa-apa Contohnya seperti ini nih guys Untuk di kanan Kita gak perlu pindah kaki Juga gak apa-apa nih Ya Nes Tuh begini Nah begini aja cukup Ya Kalau memang kalian posisinya bisa rapat Terus kalian mau pindah juga itu gak masalah Sedangkan untuk di sebelah kiri Kalau kakinya kita gak pindah Apa yang terjadi Ya Yang terjadi seperti ini guys Ya Di kiri kaki kita gak pindah Dia Ya Dan pastinya akan Jauh lebih Sulit Kenapa kok yang gue bilang Kalau di kanan kakinya gak perlu pindah Tetap bisa mukul kenceng Sedangkan di kiri Kakinya harus selalu pindah Mau pukulan apapun Itu karena Tangan kita yang tadi gue bilang Tangan kita ini di kanan Jadi tanpa kita pindah kaki kanannya ke depan Ini udah cukup penceng nih Ya Tapi kalau kita bagian di sebelah kiri Tangan kita ini bukan di kiri Tapi tangan kita tetap di kanan Jadi pada saat kita mukul Ini kita dapatnya overhead Dan overhead Kalau kaki kita gak pindah Smash kita akan menjadi sulit Itu yang menyebabkan Kalian di sebelah kiri sini Susah banget buat smash silang Buat belajar smash silang sendiri Tentunya tangan kalian harus bagus dulu ya teman-teman Jadi porosnya harus bagus Karena kalau udah bisa Enak banget Smash silang cuman diginiin doang Cuman di flick doang kayak gini tuh Ya kan Cuman di flick doang Satu lagi ini juga tuh Ya Cuman di flick doang Jadi itu dia teman-teman Perbedaannya antara smash silang di kanan Dan smash silang di kiri Di kanan itu badan gue bisa agak lurus gini nih Sedangkan di kiri Untuk memudahkan Kalian Badannya itu harus agak miring kesana Nah ini yang jadi banyak pertanyaan Coach Kalau saya badannya Miring kesana Musuh tau dong Saya bakal mukul kesana terus Sebenernya Bisa iya bisa tidak Tergantung pilotnya yang mukul bola Bisa aja kan Kita miring kesana badannya Tapi kita arahin lurus Jadi kita bisa tipu musuhnya Atau ada beberapa pemain Yang memang dia pergelangannya kuat Jadi dia Badannya lurus Tetap bisa ke samping Tapi gue jarang Rekomenin buat pemula Karena itu sulit Dan untuk Smash silang sendiri Dia bisa dilakukan di depan kepala Maupun di belakang kepala ya Di belakang kepala tetap masih bisa Kayak gue tadi berapa kali pakai poros gini Ya masih bisa Di kiri juga Bisa Ya Overhead Cuman Itu memang butuh Effort yang Lebih Makanya gue selalu Ngajarin Buat pemula-pemula Yang baru awal Mau belajar smash silang Itu Posisiin Bolanya di depan kepala Dan badan kita Di belakang kepala Makanya footwork belakangnya Harus bagus Oke temen-temen Sekarang gue mau contohin Smash silang Yang tadi gue udah bilang Tapi dari bagian belakang Jadi kalian lihat Form gue Pukulan gue dari bagian belakang Oke guys Sekarang gue udah di spot Dan gue mau tunjukin nih Smash silang gue ke kalian Ya Kalau kalian Gerakannya benar Timingnya pas Itu gerakan pukulan silangnya Jadi seperti ini Smash silangnya Usahakan sesudut mungkin Patokannya di garis-garis yang itu Temen-temen Garis kiri dan kanan Contoh seperti ini Ya Kanan Tuh Ya Kiri Tuh Ya Usahakan tajam ya temen-temen Kanan Oh tuh Kiri tuh Garis gak tuh Ya Kanan lagi Celetuk Hah Bisa juga diceletuk nih Tuk Ada beberapa tips juga dari gue Supaya smash silang kalian itu Bisa Sudut kayak tadi Ya Pegangan raketnya Kalau bisa kalian mundurin sedikit ke belakang Kenapa? Karena pada saat Melakukan pukulan silang itu Bola yang dihantarkan Itu lebih jauh daripada pukulan lurus Dalam artian seperti apa? Kalau kita mukul lurus Ini kan jaraknya lebih pendek Tapi kalau kita silang Jaraknya itu lebih jauh Jadi kalau kalian bisa ngambil bolanya di atas Semakin atas Semakin baik Untuk mempertahankan Ketajaman Bolanya Oke teman-teman Mungkin segitu aja Tips dan bagaimana Tutorial Cara untuk smash silang Dari gue Nathanel Abednego Dan buat teman-teman Yang suka dengan videonya Bisa langsung aja Like Comment Share And Subscribe Jangan lupa juga Buat komen di bawah video gue Mau ditutorialin apa Gue bakal buatin Thank you Jangan lupa like